Intro Ada seorang pemuda yang keliling Indonesia dalam kurun waktu yang mungkin membuat kita tidak percaya. Berapa lama? 27 tahun dia keliling Indonesia. Berarti tidak pulang-pulang ya. Mari kita sambut Kang Ismail. Umur Anda berapa? Sekarang 47 tahun. Anda keliling Indonesia naik apa? Sepeda. Selama berapa tahun persisnya? 27 tahun. Dari mulai berangkat tanggal 20 Juni 1989. Sekarang masih jalan? Masih. Masih keliling? Masih. Kebetulan berada di Jakarta ini? Ya. Ingin melanjutkan perjalanan lagi setelah DKI menuju ke Jawa Barat, terus Jawa Tengah, Jawa Timur. Mengakhiri Perjalanan di Bali. Terima kasih. Terima kasih. Kalau sekarang 47, 27 tahun perjalanan, berarti sekitar 20 usia Anda waktu Anda memulai perjalanan ini? Betul. Betul sekali. Masih remaja juga itu ya? Oh, ABG banget waktu itu. ABG banget. Oh, iyo, 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 iyo. Tentu menarik bagaimana sikap dan pendapat orang tua ketika anaknya yang umur 20 tahun itu berniat untuk keliling Indonesia? Iya. Nanti ceritakan ya? Baik. Tapi sekarang kita lihat dulu tayangan berikut ini. Apa yang ada di benak Anda ketika mendengar berkeliling Nusantara dengan bersepeda? Tentu kita akan berpikir itu hal yang sulit untuk dilakukan, tapi tidak untuk Ismail. Sejak duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar, Ismail bermimpi ingin menjadi penjelajah dan berkeliling Indonesia. Setelah lulus SMP, Ismail membuat keputusan besar dalam hidupnya. Pada tanggal 20 Juni 1989, Ismail mulai berkeliling Indonesia seorang diri dengan bersepeda. Ismail memulai perjalanannya dari Indramayu, Jawa Barat menuju daerah timur Indonesia seperti NTB, NTT, hingga ke Maluku. Selanjutnya, ke Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Belitung. Saat ini, Ismail berada di Jakarta. Sudah 27 tahun Ismail berkeliling Indonesia. 297 kota dan kabupaten dan 33 provinsi yang telah dilalui Ismail. Selama dalam perjalanannya, Ismail mengumpulkan tanda tangan dari pejabat berbagai elemen. Tidak tanggung-tanggung, Ismail telah memperoleh 3.900.000 tanda tangan dan menghabiskan 154 buku untuk menampung tanda tangan tersebut. Sedang biaya yang telah dihabiskan sekitar 300 juta rupiah. Biaya tersebut berasal dari uang pribadi dan bantuan dari pejabat yang ia datangi. Selain itu, selama 27 tahun keliling Indonesia, Ismail telah berganti 33 unit sepeda. Ismail bertekad mengakhiri perjalanannya keliling Indonesia di Pulau Bali. Ismail berharap setelah ia berhasil menyelesaikan misinya, ia akan memegang rekor dunia sebagai kolektor tanda tangan terbanyak. Tidak hanya itu, misi lain dari perjalanan ini adalah untuk menumbuhkan rasa cinta pada tanah airnya, Indonesia. 27 tahun keliling Indonesia, melewati 33 provinsi, 297 kota dan kabupaten, menghabiskan 33 sepeda, itu sepedanya dimakan ya habisnya. Oke, nanti cerita ya kenapa sampai 33 sepeda itu habis. Terus kemudian yang penting juga adalah Anda mengoleksi tanda tangan ya. Tanda tangan dari pejabat atau toko-toko yang ada di sekitar situ. Yang Anda kumpulkan di buku itu. Nanti cerita ya, karena saya lihat dengan jumlah itu Anda sudah bisa jadi calon independen. Oke, tapi kita mulai dari pada saat Anda berniat untuk keliling Indonesia dalam usia yang relatif masih muda, 20 tahun, orang tua bagaimana reaksinya waktu itu? Sangat tidak setuju, karena ini rencana gila, terus tidak umum, terus yang dikhawatirkan ada hal-hal yang tidak bisa saya selesaikan. Entah yang sifatnya mengancam fisik jiwa. Karena masih muda sekali waktu itu ya? Iya. Terus, tapi apa yang Anda lakukan? Dan saya bisa meyakinkan kepada orang tua, saya sudah hitung-hitung dengan segala risiko. Tapi katanya sampai waktu itu Anda dicegah untuk berangkat ya? Iya, saya sempat kabur. Dan nggak tahu, sebenarnya bukan hobi kabur ya, bukan jadi hobi. Keadaan kepepet? Karena tidak setuju orang tua akhirnya. Terus lari kemana? Kabur kemana? Sampai Surabaya. Naik apa? Pakai sepeda juga. Oh, pakai sepeda. Terus dibrik, terus saya pulang. Tunggu, dibrik itu maksudnya apa? Dicegat di Surabaya? Iya. Terus disuruh kembali? Disuruh pulang, terus disuruh dibereskan. Apanya yang dibereskan? Surat-suratnya, supaya ada payung hukum buat saya. Oh, jadi akhirnya orang tua setuju. Setuju. Tapi dengan catatan harus ada surat dari siapa? Dari kepala desa saya. Oh, jadi lebih resmi. Iya. Supaya orang tua lebih tenang. Betul. Tapi memang rencananya waktu itu mau 27 tahun? Atau? Waktu itu saya 17 tahun lah mungkin ya. Karena setelah saya hitung-hitung dari kota ke kota ke kota. Kayaknya 17 tahun itu sudah paling lambat. Tapi ternyata di perjalanan aral rintangannya banyak sekali. Saya pernah disandra oleh separatis Fretelin di jaman timur-timur sebelum Timur Leste. Pernah dihukum adat juga oleh suku Dhani. Di Papua? Di Papua. Pernah juga saya naik kapal tenggelam. Anda selamat atau enggak? Alhamdulillah selamat. Oh. Iya, iya. Baik. Terus, jadi banyak pengalaman. Nanti cerita ya. Tapi kembali ke awal. Berapa uang yang Anda siapkan pertama kali berangkat dari rumah? 5 ribu. 5 ribu US dollar ya? 5 ribu rupiah di jaman itu. Rupiah? Iya. Di jaman saya masih ABG. Jadi dengan 5 ribu sampai di mana itu? Sampai Bandung. Terus uangnya masih ada? Sampai Bandung. Dibantu oleh pemerintah provinsi. 170-an lagi itu ya. Ribu. 175 ribu. Alhamdulillah. Jalan lagi? Jalan sampai Jawa Tengah. Nyambung lagi, dikasih lagi oleh PEMDAS itu. Nyambung lagi, turun dan seterusnya. Jadi modalnya cuma 5 ribu dari awal ini ya? Iya. Wah. Soal disandra tadi ya, oleh gerakan separatis Fretilin di Timur-Timur. Waktu itu masih Timur-Timur ya? Masih Indonesia berarti ya? Masih Indonesia. Oke, terus ketemu Sanana katanya? Iya, saya enggak sengaja waktu itu. Enggak sengaja ya? Sanana datang menemui Anda untuk minta tanda tangan mungkin ya? Tidak. Oke, terus pernah disandra juga oleh masyarakat adat di Sukudani ya? Iya. Hobi Anda kok disandra ya? Oke, nanti cerita. Tapi kita rehat sejenak. Saya akan segera kembali. Ada buaya, ada lintah. Oh, jadi Anda direndam bersama dengan buaya? Terima kasih saja. Terima kasih. Tiba-tiba. Terima kasih telah menonton!